Intro Bawaslu Banjarnegara mengadakan evaluasi SDM Pemilu untuk persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024 Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan komisioner beserta kepala sekretariat dan bendahara Pano Waslus Kabupaten Banjarnegara Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Banjarnegara tahun 2024 dilaksanakan rapat evaluasi SDM Pengawas Pemilu 2024 Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fox Haris Banjarnegara dilaksanakan untuk mempersiapkan pengawasan pemilihan kepala daerah 2024 Rapat evaluasi ini menghadirkan rasa sumber yang berkompeten di bidang pengawasan pemilu Para komisioner Bawaslu Banjarnegara juga memberikan materi sesuai dengan divisinya masing-masing untuk mebekali Pano Waslus Kecamatan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang Teman-teman semua masyarakat Banjarnegara sengaja Pano Waslus Kecamatan, BPP maupun Kasek kita kumpulkan ini dalam rangka evaluasi pemilu dan persiapan pelaksanaan pemilihan 2024 karena segala sesuatunya harus kita evaluasi dan kita perbagi manakala harus ada perbaikan dan mempersiapkan terkait dengan pemilihan 2024 agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan harapan masyarakat aman, nyaman, serta kondusif Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Rinta Arief Laksono mengatakan rapat evaluasi ini dilaksanakan untuk persiapan menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024 tujuannya agar para pengawas pemilu mengetahui tugas dan fungsinya dan bisa menjalankan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV, mewartakan